Selamat pagi guys, selamat datang kembali di vlog saya Rencananya pengen coba untuk vaksin Semoga bisa sih, kemarin tuh udah bikin jadwalnya Semoga ga ada terlalu banyak ditanyain So hopefully, we will get that done Abis itu paling kita jalan-jalan dikit Sebelum nanti malem, gua akan ngeliput lagi nih Kita akan ngeliput Clippers melawan Phoenix Suns Dan pagi-pagi ini baru bangun, wah istri luar biasa Udah dimasakin breakfast, this looks really good though For kalian liat, bacon and eggs, oh my god Isi bensin dulu Semoga sih ga sakit sih, tapi kemarin tuh udah Takut badannya kayak bakal sakit gitu Itu kenapa akhirnya gua memilih untuk istirahat aja Get some sleep, takutnya ntar Malah, kalo imunnya turun malah bahaya Jadi itu kenapa akhirnya kemarin gua Mendingan tidur aja deh Soalnya kan sehari sebelumnya kita begadang ya Sampai jam 4 pagi itu Gara-gara kita nonton Bali United Melawan Prawira Bandung So hopefully, I will feel better today Agar bisa bikin time out lagi ya nanti ya So guys, gua akan breakfast dulu And then ntar abis ini Baru gua akan ajak kalian keliling lagi Guys, sebelum kita vaksin Nah sekarang kita lagi jalan di daerah perumahan kita Enak sih daerahnya sih Dan cuacanya pun hari ini Again, best weather Enak banget untuk jalan Dan ini banyak sekali rumah-rumahnya Very quiet Disini yang paling enak Dan juga nih kalo kalian liat Sebelah sini ada taman Kalo mau duduk-duduk Juga bisa untuk nyantai Tuh lagi ada yang piknik tuh Ada yang piknik, juga bisa makan disini enak sih So, kita sekarang lagi menuju ke Sunset Boulevard Ini deket rumah kita bisa jalan Jadinya mau ngopi dulu Gua belum tau sih disana ada tempat kopi apa yang enak Ini pertama kalinya Kita cobain kopi disini Tapi yang pasti kalo di Amerika gitu The best feeling is Bisa jalanin kaki sih Jadi dapet sedikit exercise Kalo di Jakarta jelas kita kemana-mana Biasanya naik mobil ya Kalo mau jalanin kaki kadang-kadang udah agak susah juga Gak ada trotowarnya Jadi disini sih Yang paling gua nikmatin sih setiap harinya adalah Kegiatan jalan kaki Menuju tempat kopi Ataupun juga tempat makan Dan apalagi cuaca kayak gini So, feeling-feeling Really blessed banget Bisa seperti ini Jadi inilah kira-kira Nih kompleks Kompleks perumahannya seperti ini Kalo kalian mau lihat Very nice area to live So, kita sekarang menuju ke tempat kopi Ntar mungkin kita akan nge-vlog lagi pas di tempat kopi Yang kerja orang Indo juga guys Namanya siapa? Gabby Gabby? Gabby ya Oh, nice to me Di kasih diskon guys sama dia Thank you Gabby Kamu di Youtube? Ya, aku di Youtube Are you Rocky? Ya No way Oh no way, dia kenal aku Rocky Padilla Yeah I'm a basketball fan Oh, you're a basketball fan? Wow I follow a lot of Indonesian basketball Wow, that's crazy So, when you came in I'm like I feel like I recognize you But I'm like Like You wouldn't wanna like Oh, are you it? It's not an Asian That look for life Guys, sekarang kita jadinya lagi duduk dulu di taman Menikmati cuaca hari ini Sambil mau minum kopi kita Tadi Ngagetin banget ya Pas masuk ke UB Cafe itu Ternyata yang jaga orang Indo Namanya Gabby Dan lalu juga dia bilang Katanya dia kenal sama Agassi What a small world Tadi juga dia bilang Katanya dia nonton video-video gue juga Untuk keep up dengan basket di Indonesia So, I'm very surprised Kaget banget sih tadi ini Dan Abis ini Kita akan pergi Untuk vaksin Kita bentar lagi kan siap-siap Bagaimana dia nanyain Kenapa sih gue dapet vaksin Nah Di California itu sih Udah mess banget Untuk vaksin Jadi gue beruntung aja sih sebenernya sih I don't know how Tapi tiba-tiba Pas daftar Tiba-tiba dapet aja sih Jadi hoki aja Dan Gue agak takut sih Jujur sama jarum sih So, I'm very nervous Untuk ditusuk jarum nanti ini Gue bisa kalo ditusuk jarum Bisa pegangan dulu sih Ma orang sebelah gue sih Bener-bener mirip-mirip Kayak Shagill just Alexander gitu lah pokoknya lah Jadi Not really excited about that part Tapi tetep excited Tetep bisa dapet vaksin sih Jadi We will see nanti Apakah rame atau nggak yang ngantri Ini drive-thru sih Jadi Lumayan interesting juga So We're gonna enjoy our coffee first And after that Kita akan Naik mobil Menuju Tempat vaksin Upside down cake Upside down cake Upside down cake Tadi direkomendasi sama Gaby Gaby Shagill tuh Diskonnya banyak banget Mantep Hehehe Hehehe Emat banyak kita Siap Hmm What does it taste like? Taste like taro Wow, you're so good at Discrumbers Tapi ini enak banget sih This is good Dia kayak creamy-creamy gitu Is it? Bener nggak creamy? Iya Kayak egg pudding decoy Yes And Atasnya juga apa tuh? Namanya crumbles Apa namanya? So good Kayak adonan dough gitu ya Iya Ini kenapa gue gagal jadi Food blogger Karena nggak bisa ngejelasin Makanannya yang penting Makanannya enak Kayak penting itu aja sih So Rekomendasi yang bagus nih Dari Gaby Hmm Enak sih I don't know banget sih Teksturnya tuh kayak smooth banget Lembut banget pokoknya Wuih Pokoknya Vocab gue ambas itu doang Atau vocab jelasin makan But it was really good But Abisnya kita siap-siap Akan nyetir Untuk dapet vaksin So Guys Kita Istirahat ulang bentar ya Guys kita udah Ada di tempat Vaksin sekarang ini Baru aja mendarat Dan ternyata rame banget Tapi untungnya lumayan teratur sih Nggak ada yang kelakson-kelakson sama sekali So Still praying Semua kita bisa dapet ya Guys Sekarang ini kita lagi ngantri Lagi ngantri Untuk dapet vaksin Katanya 2 jam 2 jam Penasaran sih beneran Atau nggak 2 jam Tapi emang ini rame banget sih Hopefully Tapi nggak 2 jam sih Kalau 2 jam di mobil Ngantrinya lumayan lama juga ya But well sih Kita akan update kalian Kita akan dapet vaksinnya berapa lama Ini sekarang 12 lawat 34 siang Nanti pas kita dapet Gua kasih tau lagi jamnya ya Eh bang kita main This or that Main this or that Oke Ehm Kendall Jenner Atau Dollar by dollar Community by dollar Tidak peduli 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 Tris lifting Tidak peduli Tidak peduli Tidak peduli Tidak peduli Vaksin Bisa, tapi pasti akan, apa ya, kalau gak suka ngerjain-kerjain ini pasti akan gak 100% niat untuk resourcenya sih. Jadi harusnya suka, aman, cinta banget agar. Jadi bisa menikmati, karena resourcenya itu gak gampang. Dan resourcenya itu juga takes effort untuk melakukannya, karena harus cari informasi yang banyak. Jadi kalau gak cinta sama misalkan basket atau olahraga lainnya itu pasti akan agak males-malesan. Jadinya gak bisa 100% sih hasilnya sih. Oke, disordat lagi. Wine atau Negroni? Wine atau Negroni. Oh, I think sekarang karena udah kurang banget minum alkoholnya. I gotta go with wine, karena lebih santai sekarang ya. Dulu mungkin masih masa muda, mau ugal-ugalan ya. Kalau mau ugal-ugalan, Negroni, terus campur lagi apa gitu. Long Island. Long Island. Sekarang udah. Kenapa suka Long Island, Bang? Murah. Murah langsung naik. Ya gak, Far? Buka ada temen gue, Farley yang nonton. Apa lagi? Lebron atau Kobe? Eh, Kobe B. Kobe. Lebron atau Kobe? Wah, gotta go with Black Mamba. Of course. With the late Black Mamba. Rest in peace. If both of them are still alive, which one would you want to have dinner with? To Kobe sih. I just wanna, you know. I just wanna know his mindset. Gimana caranya bisa obses banget sama suatu pekerjaan. Eh, tadi gue ngomong if both of them are alive. Masanya gue, if Kobe is still alive. Still ya, Kobe ya? Kobe sih. Karena dia gila banget sih obses. Dan gue pengen banget punya keobsesan kayak gitu sama basket sih. Karena dia lalu-lalu cari cara bagaimanapun juga untuk bisa lebih baik dari kompetisinya sih. Jadi, itu yang gue paling admire banget tadi. Persistensi ya? Iya, persistensi banget sama Kobe Bryant. Oke. Do you think people need luck to be doing what you're doing? Luck is always penting di hidup sih. Dalam kerjaan apa aja sih? You need luck. Because like me, I'm very lucky. Kayak gue dari kecil udah ada di dunia perbasketan Indonesia. Jadi, I can meet a lot of people. Udah bisa build my connection dari kecil. Kalau gue gak lucky waktu kecil, I don't think I'm gonna have this job. I don't think I can do what I'm doing right now. But because I was so lucky. Lucky yang pertama, dia bisa kenalan sama Katamara Geraldine. Satu. Lalu yang kedua, actually yang pertama lucky to have my dad. Which is, dia kenal sama orang-orang basket juga. And then lucky kedua ketemu sama Katamara Geraldine. Yang kenalin gue dengan pemain-pemain tim nasional waktu tahun 99. And lucky that Kak Alibu Dimansyah, Kak Gepeng. Kayak bilang award aja bang. Iya. Kak Gepeng. Dan juga ada Mas Antonius Joko. Ada, wah banyak sih waktu itu. Semua bisa menerima gue. Dan akhirnya bisa temenan sampai sekarang. Jadi, you know, I was just very-very lucky actually. Bless you. We are getting closer and closer guys. Ternyata, baru satu jam sih. Satu jam sepuluh menit. Kita udah di tenda-tenda. Ini kayaknya udah last month. Sebelum kita dapet vaksinnya. So, masih berdoa nih. Biar bisa beneran dapet ya. So, we will see in a few minutes guys. Here we go guys. Ah, there. Ah, there. All right, y'all have a good one. Thank you so much man. Appreciate it. We did it guys. We got it man. Wah, pegel juga ternyata. Abis itu suntik. Kayak botok seandir. Iya. Ini lumayan pegelnya. Wow. We got it guys. So, we now. Uh, tangannya berat banget. Tangannya berat banget. We are blessed man to get it. So, we got the vaksin. Uh, gak bisa lama-lama angkat tangannya. Pegel. So, we're going to drive again after time. Baby, mau mau apa. See you guys in a little bit. Guys, kita sebentar lagi akan berangkat ke Staples Center untuk menonton Los Angeles Clippers menonton Phoenix Suns. Gila, gue eksatit banget sih untuk melihat Chris Paul dan juga Devin Booker. Mereka adalah tim yang sangat kuat sekali di Washington Conference ya kemarin. Baru aja, menit jago banget ya untuk ngalahin Utah Jazz. So, I'm very excited to watch them play tonight. But, sebelum itu, tadi siang, gue ketemu bokap gue dulu. Kebetulan, dia lagi ada di sini juga. Kalau kalian ngikutin dia, dia kemarin baru aja ngeliput Portland. Lalu juga ngeliput juga Denver Nuggets. Dan, dia bawa oleh-oleh nih dari Portland. Kalian udah tau lah ya jersinya siapa. Kira-kira apalagi kalau kalian udah subscribe ke channel ini lama. Pasti kalian tau lah nih, gue akan ngambil jersinya siapa. Yes. Jersinya Carmelo Anthony. Oh my God, I'm very happy banget sih. Gue happy banget bisa dapet jersi ini. Gue udah ngincar lama banget. Dan, kemarin pas banget kebetulan bokap gue ke Portland. Dan, dia cerita kemarin bahwa. Ini kan jersinya NBA itu biasanya 120 dolar. 120 dolar plus tax biasanya sampai 125. Tergantung state-nya sih. State-nya kan beda-beda. Tax-nya bisa 130, bisa 135. Nah, ini kemarin katanya kebetulan dapet diskon. Beli ini sampai 75 dolar doang. So, I'm very lucky. Memang mungkin rejeki aja kebetulan ya. Untuk beli jersi NBA, dapet diskonan. Karena, biasanya gue kalau beli jersi NBA yang harganya 120 dolar. Terus, sekarang udah agak males sih. Karena itu agak mahal ya. 2 juta hanya untuk jersi saja. Jadi, cari yang diskonan aja kita. So, this is a steal menurut gue. Dan, ini menambah koleksi jersi Carmelo Anthony gue. This is pertama kali sih gue punya jersinya Carmelo yang Portland. Memang dari tahun lalu ngincar banget. Kemudian tuh bingung mau beli yang hitam. Atau mau beli yang Oregon yang warna coklat ya. Karena yang Oregon warna coklat itu juga keren banget. Tapi, kayaknya hitam aja lah. Yang hitam gue sekarang mau pake warna yang netral-netral. Biasanya putih, hitam, abu-abu itu doang. Gak beneran dipake yang terlalu berwarna banget. But, I'm very happy. Thank you juga ke bokap gue udah beliin ini. Dan, sekarang ini kita akan langsung berangkat ke Staples Center sebelum macet. Dan juga sebelum telat juga. So, I'll see you guys in Staples Center. Guys, sekarang kita udah ada di depannya Staples Center. Dan, kita lihat nih memang quiet banget ya. Sopi banget. Cuma ada beberapa orang aja yang foto-fotonya agak backlight sih. Jadi, gak gitu keliatan. Dan, ini jalanannya kosong banget. Karena masih belum boleh ada penonton. Tanggal 15 April mungkin. Nanti baru boleh ada penonton. Dan, tadi mau nunjukin kantornya ESPN juga sih. Tapi, ternyata kantor ESPN di depan sini di LA Live. Tadi, juga kantornya gelap banget sih. Lagi tutup. Jadi, gak jadi nunjukin ke kalian semua. Tapi, tadi baru mau ngelamar nih. Gantiin Paul Pierce. Tapi, ternyata gak bisa ngedrop resume gue nih. Tapi, yang pasti. Seperti gue bilang di vlog sebelumnya. Biasanya kalau lagi ada fans nih. Biasanya rame banget dan penuh banget. So, ini rada kira-kira. Suasana di deket Staples Center. Agar kalian bisa lihat lagi. Now, it's time to go in and watch the game. I'll see you guys inside. Kita sekarang udah ada di dalam Staples Center. Ini kita ada di PR level. Ini adalah lantai 2. Karena semua fotografer itu. Yang apalagi yang internasional seperti gue. Itu harus memotetnya dari lantai 2. Sekarang itu sangat limited sekali. Untuk bisa dapetin floor spot untuk foto. Jadi, agak susah. So, sedikit informasi aja. Gue lupa kasih tau ke kalian bahwa. Selama gue ngeliput ini. Actually, kita gak boleh bawa air. Atau bawa makanan ke dalam. Jadi, bersih semuanya. Gak ada yang jual. Gak ada yang memberikan minuman juga. Gak ada yang boleh masuk. Pokoknya minum sama makanan dari luar. Jadi, selama 3 jam. Kita harus menahan aus. Dan juga lapar ya. Jadi, disini. Tadi sebelum gue masuk. Gue udah minum sih setengah botol. Gue bawa dari rumah. Agar persiapan agar gak out sih. Jadi, itu aja sih. Gue mau kasih tau kalian. Dan ini. Kita masuknya dari sini nanti. Ke dalam lapangan. Sini. Mau ajak kalian lihat dikit sih. Coba ya. So, ada musiknya sih. Kadang-kadang kalau ada musiknya itu suka kena. Copyright. Mungkin sedikit aja ya. Pokoknya kira-kira. Beginilah pas masuk ke dalam. Lapangannya. Nah, kira-kira itu adalah news gue. Sesaat nanti akan nonton pertandingan. So, sekarang ini gue akan duduk dulu di kursi gue. Dan siap-siap untuk foto. Baru aja ini selesai nonton Clippers lawan Phoenix. Gue udah keluar. Sisa 3 menitan tadi. Masih Clippers yang menang sekitar 13 poin. Gue keluarnya lebih cepet. Biar nyampe rumah lebih cepet juga. Agar bisa langsung kerjain kerjaan gue. Yaitu nulis artikel dan juga kirim foto gue ke main basket. Karena kalau sama mereka. Deadlinenya lumayan mepet ya. Jadi ditungguin banget. Jadi ini kenapa? Gue tiap kali lagi ngeliput NBA. Kalau buat main basket itu. Gue pulang lebih cepet sih. Untungnya juga tempat gue tinggal Airbnb-nya. Hanya sekitar 6 menit aja dari sini. Jadi gak terlalu jauh. So, itu aja sih. Untuk vlog gue hari ini. Hopefully you guys enjoy. Ini lumayan panjang sih. Ini mungkin sekitar hampir 18 menit kali ya hari ini ya. Thank you though for following my journey. Kalau kalian punya feedback. Untuk vlognya kemarin pada bilang gue harus ngeliat ke lensa ya. Tapi gue udah kebiasaan banget liat ke screen. Jadi sorry banget biar gue tau frame-nya bagus atau enggak sebenernya. Tapi gue usahain deh. Kedepannya agar gue bisa ngeliat ke lensanya. Gak ngeliat ke screen-nya. But once again, thank you so much. And I will see you guys in the next vlog. Peace out.